Intro Test test Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan Dan rezeki yang berlimpah Amin Oke di video kali ini Saya akan membuat video ghost show Di map Jare Menggunakan bus Haryanto HR069 Black Beast Nah berhubung ini adalah video ghost show Jadi saya belum tau mau berhenti dimana ya Tapi yang jelas kali ini Saya akan mengarah ke kota Pati Oke penasaran gimana keseruan video kali ini Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like Comment, share dan subrek Agar saya lebih bersemangat Untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah langsung aja kita ke videonya Cekiprot Nah oke berhubung kali ini Saya belum tau mau kemana Saya akan pin lokasi Ngasal aja ya Saya akan pin lokasi di kota kudus Kemungkinan kita akan mengarah ke kota Pati mungkin ya Oke Yuk langsung aja kita ke perjalanannya Bismillahirrahmanirrahim Semoga gak ada crash Gak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga gak ada shattering ya Amin Oke kali ini saya memulai perjalanan dari Garasi PO Nusantara Yang ada di dekat kota kudus ya Ini kayak gini garasinya Nah kenapa saya startnya dari garasi Nusantara yang ada disini Ya karena emang saya pengen ngelanjutin video yang kemarin lor Kan video yang kemarin tuh Yang Haryanto Javas King Itu kan berakhir disini ya Di garasi PO Nusantara Nah sekarang saya mau ngelanjutin lagi Ke kota Pati mungkin ya Pokoknya Ikutin Apa namanya Apa namanya Durasi Ya saya ikutin durasi aja ya Durasi stopwatch Kalau emang udah Mendekati Apa namanya Waktu yang udah saya tentuin Saya akan berhenti dimanapun itu ya Ini kita mulai keluar dari garasi PO Nusantara nya Ini ada pelangnya tuh Nusantara Nusantara Ada Logo ini ya Class 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 Mail Itu kan rokok ya Sahu saya Oke Bentar Tadu kadang sih suka ngawur nih Ya oke Kita mulai keluar Ini karena gak ada pegatan jalan Jadi saya Nabrok trotower gak apa-apa ya Ini gak ada pegatan jalan lor Baik di pintu keluar Maupun pintu masuknya tuh gak ada Nah oke Kita udah keluar ya Dari garasi PO Nusantara Garasinya gede loh Apalagi di tempat yang tadi saya parkir Itu gede banget Beginian ya Apa Luas lahannya Tapi sayangnya Di garasi PO Nusantara Yang ada di Mark Jare ini Itu gak ada model Dari bis Nusantara nya itu sendiri lor Cukup disayangkan ya Padahal bisa aja Naruh apa Mas Imam tuh naruh Model Bis Nusantara Di garasi tersebut Tapi Kalau ngambil dari traffic Mas Yulindra Nah setau saya gak ada Bis Nusantara tuh Iya gak ada lor Biasanya tuh kan traffic Mas Rindra itu Kalau gak harian tuh ya STJ Terus Apalagi namanya Kramatjati Apalagi Apalagi pencana Loro lindo Terus apalagi tuh Gak ada Model bis Nusantara Kayaknya deh Nah saya gak tau tuh Di model Map Jare yang Trafficnya yang free Itu ada gak Model bis Nusantara Di garasi Nusantara tadi Kalau kalian pengguna Apa namanya Map Jare versi traffic Yang Gratis Boleh komen di kolom komentar ya Saya penasaran juga tuh soalnya Soalnya saya gak punya traffic Eh gak punya traffic Gak punya Map Jare versi traffic Yang gratis lor Nah ini kita belok kanan disini ya Oh iya Disclaimer dulu Jadi untuk di daerah kudus Khususnya di update versi kali ini Itu berat lor ya Jadi kalau emang nanti Videonya kurang smooth Saya mohon maaf ya Ini saya sudah Bisa mungkin Apa namanya Menurunkan settingan grafis Tapi tetep aja Agak berat disini memang Apalagi nanti di Apa namanya Jalan raya kudus pati Wah itu berat banget Serius ya Mungkin Untuk menyiasatinya Saya akan lebih sering Pake kamera 2 aja ya Nah jadi saya pake kamera ini aja Oh iya kita melewati Apa namanya Terminal jati kudus ya Saya udah cukup sering Bikin video Ke garasi tersebut Eh ke garasi Ke terminal tersebut Ya udah cukup sering Waktu itu ada video Aduh maplur Alarm saya bunyi Jadi waktu itu Pake bis Harianto Sensation Pake bis GMS Hypersonic Terus saya menunjungi Terminal jati kudus Yang itu tadi ya Oh iya by the way Video kali ini Merupakan video Requestan Dari salah seorang Di kolom komentar ya Jadi orang Ini atau beliau Meminta saya Untuk menggunakan Bis Harianto HR-069 Black Beast Dan yaudah Berhubung saya punya Modnya Terus punya liverynya juga Ini liverynya KLMB ya Jadi yaudah Saya buatkan videonya So buat kalian Yang mau request Boleh kalian Komen aja Di kolom komentar Dan untuk yang udah request Tapi belum saya buatkan Videonya ya Mohon bersabar ya Ditunggu aja Pasti saya akan membuatkan Video requestan Dari kalian Satu persatu Tapi dengan catatan Jika saya mempunyai Mode yang kalian maksud ya Kalau saya tidak mempunyai Mode yang kalian maksud ya Mohon maaf Saya tidak bisa membuatkan Video Oke Terima kasih Kita overtake Menurutin jaya Jembelum Jembelum berapa ya Kayak gitu ya Jembelum Dua Dua Jembelum dua Jembelum tiga kan Laksana ya Bodinya SR-2 Jembelum dua itu Kayak tadi Untuk jetbus tiga Generasi kedua Kalau jembelum satu Jetbus tiga Generasi pertama Semuanya sama Pakai Sasis Dan engine Jembelumnya itu Hino Hino R260 Alias Hino RK8 Nah ini ada Perempatan Kita lurus Kalau belok kiri Kayaknya ngarak ke ini deh Pusat kota kudus Bisa juga Kalau ke kanan Saya tidak tahu kemana Oke Oh iya lampu merah disini Gak aktif ya lor Jadi kalian harus berhati-hati Jadi lampu merah disini Itu gak ngaruh kemanapun Gak Nah Gak ngaruh ke trafik Gak ngaruh ke kita juga Jadi emang Harus berhati-hati Jika melewati Perempatan yang tadi Rawan keselakaan Jadi lampu merahnya ada Nyala Tapi gak aktif Gitu Oke kita masih Nah sekarang kita udah berada Di jalan raya Eh jalan raya Iya jalan ini ya Lingkar luar kudus Nanti kita juga akan Melewati garasi Dari PO Haryanto ini ya lor Nah di Map Jare versi 3.0 Yang paling update kali ini Saya belum pernah lagi Mengunjungi Garasi PO Haryanto kudus lor Saya pengen unjungin Tapi garasinya sempit Ya takutin nanti Pas masuk Lama Jadi makan waktu Kapan-kapan aja ya Sekarang kita Ngelewatin aja Jadi untuk garasi PO Haryanto Adanya di Jalan lingkar luar Ngembal kolon kudus Ya lor Jadi bukan ada di pusat kota Melainkan ada di Jalan lingkar luar Nah disini Setau saya Itu ada tembok goib Dulu ya Waktu di versi 2.7 Saya belum nyoba lagi nih Di versi Versi 3.0 Kita coba ya Di deket-deket sini Harusnya disini Oh aman Berarti udah di fix Sama Mas Iman Mantep Tadinya ada tembok goib disitu Saya pernah waktu Bikin video apa ya Nabrak tuh disitu Video apa saya lupa lagi Pokoknya pernah deh Nabrak tuh disitu tuh Oh ini Video yang Truck Truck yang Mitsubishi Fuso Fighter Yang warna abu-abu Metallic tuh Nah itu kalau kalian belum Tonton boleh tonton dulu Disitu Saya nabrak Nabrak tembok goib lor Nah ini sebentar lagi Kita bakal ngelewatin Garasi PO Haryanto Kudus ya Nih saya seneng deh Sama model Pombensin yang ada di Kudus Yang ada disini ya Yang sebelah kanan saya Itu modelnya padat Terus ada banyak Bis yang terparkir Mantep deh Kayak asli Saya belum ngecek deh Pombensin lain ya Kayak di SPBU Jenar Sari SPBU milik PO Haryanto tuh Yang ada di rumah makan Eh yang ada di samping Rumah makan Sari rasa ya Saya belum ngecek Tapi kayaknya sih Harusnya ada ya Biar sangka rata juga Anehnya garasinya ya Ada di sebelah kiri lor Garasi PO Haryantonya Nah ini nih Itu udah keliatan kan Patokannya rupo aja Rupo-rupo warna oranye Sama hijau Kayak gitu Nih tuh Sekarang udah banyak Ini lor Apa namanya Model bis ya Model bis Haryanto Di dalam juga pasti masih ada Tuh ada kan tuh Ada Haryanto Kalimusodo Kayaknya Oh iya by the way Dari tadi handphone saya Belum saya silent Berarti dari tadi ada notif Masuk ya lor Waduh sorry ya Saya cuma Apa namanya Tadi Adjust layar doang Biar gak mati Tapi untuk Notifikasinya Belum saya silent Aduh maaf ya Tapi tadi Kalau untuk alarm Pasti bunyi dia mah Mau di silent Mau di vibrate pun Dia pasti bunyi Kita belok kanan Ngarak ke Mana namanya Kota Pati ya Kita makan Bukan kita akan sih Sekarang kita udah berada Di jalan raya Kudus Pati lor Nah di daerah sini Nah di daerah sini cukup berat Kayak yang tadi saya bilang Makanya di video kali ini saya banyakkan kamera dua aja ya Saya Apa namanya Biar kalian nyaman juga Walaupun mungkin sebagian dari kalian lebih seneng ngeliat pakai kamera satu Tapi ya gimana lor Apa namanya Emang berat disini tuh Apa gini deh Coba saya Ilangin trafficnya Terus coba saya pakai kamera satu Aman sih Tapi sepi banget Yaudah gak apa-apa ya Nanti kalau udah keluar dari Jalan raya ini Baru saya aktifin lagi Tapi emang disini tuh berat banget Padahal waktu di versi 2,7 Itu gak terlalu Ini lor Udah gak terlalu Apa namanya Gak terlalu nge-lag Gak seberat ini Tapi di versi 3,0 Khususnya yang paling baru Ini nge-lag banget Bukan nge-lag sih Lebih ke berat Iya berat sama nge-lag sama sih Iya gitulah pokoknya ya Berat nge-lag 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 Eh gak berat Iya sama aja pokoknya begitu Jadi emang Apa namanya Saya harus ngilangin traffic pula Nih biar Agak smooth ya Emang saya tuh harus Upgrade RAM laptop lor ya Ini RAM saya masih pakai konfigurasi single channel 8GB pula ya Masih bawaan ASUS Jadi Ya emang harus di-upgrade Nanti aja lah ya Kalau udah gajian dari Youtube Baru saya upgrade nih laptopnya ya Biar Biar Apa namanya Biar Lebih josh lagi Kalau bikin konten ya Ini kita masih Lurus aja Ikutin jalan Nah di Pomp bensin yang ini Maupun yang tadi Sebelumnya tuh Gak ada model bis lur Berarti cuma yang tadi doang apa ya Atau yang di pusat kota doang Menarik Nanti deh kapan-kapan saya Bikin konten Menuju ke Ini ya SPBU Jenarsari Rumah makannya milik PO Haryanto Saya penasaran Ada apa enggak Model traffic Di sana gitu Nah ini kita udah masuk Ke kota Pati Kayaknya Kalau tadi masih di Daerah Kudus ya Walaupun namanya Nama jalan raya Jalan raya Kudus Pati Tapi Sekarang Saat ini Baru saya memasuki Daerah Pati ya Dan nanti Di sebelah kiri itu Ada rumah makan Sumber Apa ya Nama makan ya Sumber urib Kayaknya deh Ya Sumber urib Itu rumah makan Truck ya Banyak banget Truck yang Melakukan Servis makan Atau berhenti Di sini nih Ini rumah makannya Tapi sekarang sayang banget Model trucknya Dihilangkan lor Tuh Jadi sepi banget Gak ada siapa-siapa Cuma orang doang Padahal dulu Di versi 2.7 Itu Banyak terdapat Model truck yang ada Di situ lor Ini di sebelah kanan Ada PT 2 Kelinci Oh iya Saya hampir aja Kelupaan nih Saking dari tadi Ngobrol Ngalor ngidul Jadi kali ini Saya menggunakan Bis Harianto HR-069 Dengan julukan Black Beast A Journey Is The Destination Nah Si Harianto HR-069 Black Beast ini Memiliki kembaraan Yaitu HR-068 Dengan julukan Andai-Andai Lumut Yang melayani Rute ke Yogyakarta Atau Divisi Merapi Raya Nah Untuk Harianto HR-069 Ini Itu tadinya Berwarna biru Sama seperti Harianto Andai-Andai Lumut Dan tadinya itu Memiliki basic body Jetbus 3 Generasi kedua lor Tapi sekarang Dirombak Menjadiin Jetbus 3 Generasi ketiga Di body Bus 99 Nah Kenapa dirombak Karena Waktu Saya lupa tanggal berapa Nanti saya contohnya Di subtitle ya Yang jelas Harianto Black Beast ini Pernah mengalami Insiden keselakaan Di tol Pejagan Kanci Ya Keselakaan Tunggal Kalau nggak salah deh Nah Karena insiden itu Akhirnya Harianto Black Beast ini Dirombak Di repair Body Bus 99 lor Nah Yang menariknya ini Yang dirombak itu Cuma bagian Topi Sama selendang Aja Untuk Bumpernya Masih pakai Jetbus 3 Generasi kedua Masih yang model Kayak gini Nah Jadi Sebenarnya ini Kembar lor Sama Haryanto HR 068 Ande-ande lumut Bahkan Rilisnya itu Bareng ya Karena memang Haryanto itu Sering banget Ngerilis Beast Berbarengan Atau Kembar Nah Nah Jadi Untuk Apa namanya Si Black Beast ini Sekarang udah memiliki Wajah baru ya Udah pakai Apa namanya Selendang geprek Topi model Jetbus 3 Facelift Dan sekarang Bodinya Eh bodinya Livernya sudah Berwarna Orange Hitam ya Kalau tadi Itu kan Orange Eh orange Warnanya Biru Hitam Kalau sekarang Sudah berwarna Orange Hitam Nah ini kita Sudah mulai Masuk kampung Saya nggak tahu Sebenarnya mau kemana Jadi yaudah Masuk aja gitu ya Nah mungkin Sebentar lagi Saya akan berhenti ya lor Ini karena emang Durasinya udah mepet Tapi saya bingung Mau berhenti dimana Mungkin kita coba lurus Aja dulu ya Karena saya Eh ini nih nih Ini ada lahan kosong nih Sini aja ya Sini aja ya Mumpung ada lahan kosong Habis saya bingung Mau berhenti dimana Jadi yaudah Saya berhenti Di sini aja ya Ini saya mau Mundur dulu Sebentar Habisnya saya bingung Luruh Mau berhenti dimana Karena emang ini juga Merupakan video Ghost show ya Video tanpa persiapan Jadi ya Itulah ya Kalau video tanpa persiapan Nah oke Mungkin saya berhenti Di sini aja Ini Jadi segini aja dulu Perjalanan bersama Si Haryanto Black Beast AR 069 Nah oke Mungkin Sekini aja dulu ya Video kali ini Saya ucapkan Terima kasih banyak Karena telah menonton Video ini sampai selesai Jangan lupa Tinggalkan like Comment Share dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah Bersambung Uf Duk 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 Duk